Intro Mahkamah Konstitusi menggelar sidang lanjutan pengujian undang-undang sumber daya air pada kamis siang di ruang sidang MK Sidang dengan agenda perbaikan permohonan ini dilakukan secara persidangan jarak jauh Para pemohon yang diwakili kuasa hukumnya Ariel Lazar di menyatakan telah melakukan perbaikan permohonan sesuai saran hakim Pemohon memperbaiki legal standing sebagai perseorangan atau sekelompok orang yang memiliki kepentingan yang sama Bahwasannya, 4 orang pemohon merupakan perseorangan atau kelompok orang yang mewakili serikat pekerja diantaranya Persatuan Pegawai Indonesia Power dan Serikat Pekerja Kebangkitan Jawa-Bali Sebelumnya, para pemohon Agus Wibawa, Dewan Tawijaksono, Prihatin, Suryo Kuncoro, serta Andi Wijaya Mempermasalahkan pengelolaan sumber daya air oleh penyedia usaha ketenaga listrikan Serta kewajiban pembayaran biaya jasa pengelolaan sumber daya air Dan pajak permukaan air bagi pengguna sumber daya air untuk kegiatan usaha pembangkit listrik tenaga air Bahwa kenaikan harga jual listrik akan memberikan dampak langsung terhadap bisnis PLTA yang tidak lagi menjadi kompetitif dan menarik investor Sehingga target pemerintah dalam hal pengembangan PLTA sebagai sumber daya energi baru dan terbarukan Sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang energi tidak akan pernah tercapai dan terwujud Bayu Caksono, Indi Prasetya MKTV News melaporkan